Hai halo Assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel Fatma Swati Apa kabar kalian semua semoga selalu sehat ya kalau teman-teman baru bergabung di channel aku perkenalkan nama aku Fatma Wati jangan lupa untuk like and subscribe-nya jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya YouTube kasih tahu kalian kalau aku update video terbaru Nah di video kali ini aku mau bahas seputar skincare yang sebenarnya udah pernah aku bikin skincare rutinnya di dua video yang ini dan ini di situ di dua video itu aku udah ngebahas tentang Scarlet whitening ya Nah tapi di video kali ini spesial banget aku bakal bahas tuntas khusus untuk Scarlet whitening serumnya sebelumnya juga aku udah upload video tentang body care rutin aku menggunakan produk-produk dari Scarlet whitening di Scarlet ini dia punya produk ke untuk skincare juga untuk wajah bukan cuman untuk badan paket yang aku dapetin dari Scarlet nya langsung dia pakai kardus kayak gini packagingnya pasnya aman dan rapih banget dan di dalamnya aku udah dikirimin dua produk serum Scarlet ini nah yang ini adalah si Brightly Ever After Serum dan yang satu lagi Agnes Serum aku udah pakai keduanya dan aku udah buktiin sendiri works atau enggaknya di kulit aku disini aku akan jelasin kedua serum ini karena memang udah dua-duanya aku pakai jangan diskip ya tonton sampai habis supaya kalian enggak ketinggalan informasinya dan enggak salah informasi gitu ya Oke yang pertama bakal aku bahas ini dari packagingnya dulu karena emang packagingnya disini tadi kan udah aku jelasin kalau pengirimin pengirimin itu pakai kardus gitu dan pakai bubble wrap di dalamnya isinya ini ada 15 mil ya ya lucu banget gitu ada aplikatornya ya kayak serum-serum pada umumnya juga dia di dalamnya ini sangat aman terlindungi ya karena di dalam dusnya ini dia ada kayak pengamannya gitu nah kayak gini jadi si serumnya nggak akan tumpah-tumpah nggak akan pecah gitu ya botolnya ini botol kaca tuliskan ingredients terus how to use juga ada tanggal expirednya ini pastinya original karena aku langsung dikirimin dari Scarlet langsung perbedaan antara packaging di botol dan di kardusnya ini dia untuk di botol ini active ingredientsnya dia hanya mencantumkan bahan-bahan yang highlightnya aja gitu yang paling di highlight sama mereka semua produk Scarlet ini jangan khawatir karena mereka sudah registrasi by BPOM warnanya ini perbedaan dengan warna untuk Agnes Serum dan Brightly Ever After Serumnya ini yang Agnes Serum warnanya ungu gitu ungunya pun yang ungu soft gitu lah bukan ungu yang ngejreng ya kalau misalkan yang Brightly Ever Ever After Serum ini warna botolnya pink kertas tulisannya ini warnanya putih jadi nuansa pink dan putih ini si packagingnya ini tuh dia lucu imut dan bisa gampang dibawa kemana-mana gitu untuk harganya mereka setiap itemnya ini harganya 75 ribu rupiah yang pertama kita bahas Agnes Serum Scarlet ini dari ingredientsnya dulu kalau yang di kardusnya ini dia terlalu banyak dan aku nggak akan sempetin semuanya tapi udah aku baca apa-apa aja kandungannya kita bahas yang ada di botol ini dia active ingredientsnya ini yang pertama ada tea tree water jeju centel asiatica ada vitamin C juga ada salicylic acid ada licorice extract kita bahas satu persatu si kandungannya ini ya untuk tea tree water dia ini fungsinya dia melawan bakteri penyebab jerawat terangin minyak di wajah karena dia 99,9% oil free face serum jadi dia masih ada oilnya sedikit jadi cuma 0,1% oil gak cuman oil free si Scarlet ini juga paraben free terus alkohol free juga silikon free gitu ya jadi aman banget dan tidak mengandung fragrance atau parfum jadi untuk kalian yang mempunyai tipe kulit yang sensitif bisa dicoba pakai si serum Scarlet ini terus juga dia ada jeju centella asiatica jaga kelembapan kulit terus juga mengurangi peradangan mencegah dan mengurangi kerusakan kulit dan mempercepat penyembuhan pada luka selanjutnya ada vitamin C kalau vitamin C fungsinya membantu menghilangkan flag atau bekas jerawat salicylic acid ini meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul ini bisa digunakan untuk jerawat yang sedang meradang gitu ya dan yang terakhir ini ada liqueurize extract kayak akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit dari semua ingredientsnya udah lumayan komplit banget kita bisa menggunakan 2-3 tetes untuk digunakan di kulit kita di wajah kita gitu ya yang aku suka dari si serum Scarlet ini dia tuh teksturnya gak dibilang kental enggak dibilang seher juga enggak jadi pas banget kalau menurut aku dia tuh cepet banget nyerepnya dan juga gak lengket di kulit dia memiliki aroma murni dari kandungan yang ada di dalamnya nah aroma ini tuh tidak mengganggu gitu loh jadi pasti aplikasikan di kulit dia tetep enak aja gitu di ciumnya gak terlalu strong juga gitu loh ya aku udah menggunakan si acne serum Scarlet ini sekitar semingguan gunakan si acne serum ini jika kalian sedang breakout sedang banyak jerawat atau lagi beruntusan dan ini works banget di kulit aku jadi kemarin tuh aku ada jerawat gede di sebelah sini sama di sebelah pipi sini nah fungsinya di kulit aku yang aku rasain sebelum jerawatnya makin besar dan makin mateng gitu loh dia meredakan radangnya gitu loh jadi pas si jerawatnya mau meradang terus aku pakein si serum ini dia tuh langsung kayak ngempes sendiri gitu jadi jerawat ini gak keburu gede dan gak keburu pecah sendiri gitu loh misalkan menggunakannya dengan rutin itu yang aku rasain sih selama seminggu ini nah sekarang kita bahas si serum Scarlet Brightly Ever After Serum nah kalau yang Brightly Ever After Serum ini udah aku pake sebulan lebih karena ini aja satu botolnya udah mau abis gitu ya kalian harus tau dulu si kondisi kulit kalian itu lagi jerawatan atau lagi normal biasa kalau lagi normal biasanya aku pake si serum ini serum yang Brightly Ever After Serum kalau pas aku lagi ada jerawatan aku pake si acne serum ini kadang aku juga di mix gitu loh kayak misalkan paginya aku pake Brightly Ever After Serum nah malemnya aku pake acne serum supaya apa? supaya untuk acne serum ini aku bawa tidur kan kalau di malam hari nah jadi pas besoknya tuh jerawat yang mau mateng gak jadi mateng gitu loh temen-temen kita baca active ingredients pertama ada glutathione, ada pytho whitening, ada vitamin C, niacinamide, dan juga ada lavender water kita bahas satu persatu dari kandungan yang sudah aku sebutin tadi yang pertama ada glutathione glutathione ini dia pastinya meningkatkan kelembapan kulit dan juga menengkal radikal bebas gitu ya membuat kulit lebih sehat dan juga lebih cerah terus untuk pytho whitening dia whitening ya mencerahkan jadi ada efek mencerahkan wajah dalam waktu yang aman bagi kulit gitu lanjut ada vitamin C vitamin C pastinya membantu menghilangkan noda-noda bekas jerawat, flek-flek gitu terakhir ada lavender water lavender water disini melawan bakteri penyebab jerawat untuk teksturnya sama aja kayak si acne serum dia cepet meresap ke kulit gak lengket pas digunakan di kulit gitu ya fungsinya di wajah aku yang aku rasain selama satu bulan lebih ini aku pakai serum yang Bradley Ever After ini jadi kalau misalkan dulu aku tuh kan jerawatannya parah banget di daerah jidat nah itu tuh kan sisa-sisa jerawatnya flek-flek bekas jerawat tuh banyak hitam-hitam gitu di muka aku nah aku pakai si serum ini dia lama-kelamaan memudar gitu loh kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal kalian harus menggunakan urutan dari skincare yang pertama itu kan pastinya cuci muka juga pakai toner, serum, dan juga day cream atau night cream karena kedua serum ini tidak mengandung fragrance atau parfum jadi pastinya aman banget untuk kalian yang mempunyai kulit yang sensitif terima kasih ya itulah mungkin review dan apa ya hans review dari aku selama pemakaian kurang lebih sebulan sebulan lebih malah ya dan memang works banget di kulit aku aku berarti memang cocok pakai produk Scarlett ini dan kalau kalian juga pengen nyobain dan penasaran dengan efek yang diberikan oleh serum-serum ini kalian bisa langsung aja cek di Instagram atau di Shopee-nya langsung aku bakal taruh linknya di description box jadi jangan lupa untuk membaca oke ini cukup sekian video review hans review dari aku semoga kalian semua terbantu dengan informasi yang aku berikan di video ini dan bermanfaat untuk kalian oke see you on the next video semoga kalian gak bosan-bosan nonton video aku dadah temen-temen Assalamualaikum